hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat wal fiat dimerahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin di video kali ini aku mau ser aktivitasku di pagi hari ini diawali dari paksu lagi ngecet ambalan aku yang kemarin bikin-bikin secara manual low budget gitu ya temen-temen dari papan biasa yang dipaku seperti ini dan ini kemarin tuh belum dicet gitu ya temen-temen dan sekarang Alhamdulillah udah beli catnya dicet warna putih dan ini dia hasilnya ini nunggu kering dulu ya nanti aku mau masukin si bunga-bunganya oh iya temen-temen terima kasih yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya dukung channel YouTube gue agar berkembang dengan cara like video comment dan subscribe terima kasih yang udah mensubscribe channel YouTube gue yang suka menonton yang udah like dan komennya terima kasih banyak semoga kebaikan temen-temen semua dibalas oleh subah oleh Allah subhanahuwata'ala dengan keli dengan dengan kebaikan yang berlipat ganda amin temen-temen yang baru menemukan channel YouTube gue selamat datang ya di channel kegiatan IRT di desa di kampung gitu tepatnya aku tuh tinggal di daerah Garut gitu ya temen-temen siapa nih yang sama kayak aku tinggal di daerah Garut bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen temen-temen berasal dari Garut daerah mana nih bisa tulis di kolom komentarnya ya oke dan ini video selanjutnya video beberes ya tadi aku udah rapi-rapi karpet dan ini lanjut ke kamar depan dulu nih temen-temen super berantakan banget oh ya temen-temen sekarang tuh udah musim liburan anak-anak sekolah ya temen-temen gimana nih liburannya pada kemana kalau aku mah di rumah aja nih temen-temen nggak kemana-mana ya nggak pulang kampung juga karena aku mah ada nikahnya tuh emang satu kampung gitu ya temen-temen jadi nggak mudik-mudikan walaupun libur tetep ya pekerjaan emak-emak nggak ada liburnya harus tetep beberes nyuci piring nyuci pakaian ya seperti itulah ya seperti itulah pekerjaan IRT yang nggak ada liburnya kalau mau libur ya bisa aja ya temen-temen kita bisa libur seenaknya aja mau besok mau hari ini tapi tetep ya walaupun libur kalau pekerjaan rumah nggak dikerjakan pasti menumpuk ya temen-temen cucian numpuk pakaian baju menumpuk cuciannya pada kotor dan kita ya nggak bisa makan ya kalau piring-piringnya pada kotor dan rumah juga kalau di nggak dibersihin sehari aja ya pasti sangat berdebu nih temen-temen ya nggak temen-temen ya seperti ini tuh ya IRT liburnya ya emang semaunya aja bisa aja kapan aja gitu tapi tetep aja ya kalau aku mah gatel banget ya temen-temen kalau lihat yang berdebu pasti pengen sekali ngelap-ngelap dan ini lanjut aku ngelap-ngelap di area TV tadi juga udah beresin kasur depan yang di ruangan TV itu tuh kasurnya kegedean ya temen-temen untuk di area TV pengennya sih yang agak kecilan gitu jadi nggak terlalu sumpet gitu ya biar ada leluasa gitu cuma ya adanya kasur itu jadi ya aku pakai itu aja dan ini lanjut ngepel ke ngelap-ngelap lemari depan ini itu isinya perkakasan punya paksu gitu ya temen-temen karena paksu tuh kalau di kampung suka jadi tukang bangunan gitu ya temen-temen jadi itu semuanya ada disitu aku belum bisa rapihin itu dan itu kacanya udah bolong gitu ya temen-temen pecah dan aku juga ngelap-ngelap untuk kulkas di area kulkas luarnya aja nih nggak di dalamnya disitu suka berdebu banget loh temen-temen kelihatan banget sih kalau kedekatan mah kalau dari jauh mah nggak kelihatan banget dan ini lanjut ngelap-ngelap TV di area sini itu juga berdebu banget ini TV nya suka dimainin untuk anakku main PS disini jadi kadang anak-anakku suka bawa temen-temannya ya kesini jadi aku pisahin gitu TV nya disini biar nggak nggak injek-injek kasur yang di dekat TV itu yang sebelah lagi dan ini udah selesai ngelap-ngelap-ngelap lanjut aku mau nyapu-nyapu oke gimana nih temen-temen anak-anaknya udah pada di kasih lapor gitu kalau aku udah ya pas hari Jumat kemarin jadi pas udah hari Jumat libur gitu udah dua minggu dua minggu gitu liburnya jadi tanggal 8 Januari baru masuk sekolah lagi oh ya temen-temen ini tuh ngedit videonya emang agak lambat gitu ya aku bikin video tapi susah suka banget ya untuk ngedit sekarang tuh aku lagi sibuk banget lagi bantu-bantu ada ipar aku masak karena beliau tuh lagi ada kerjaan ada yang tukang gitu mengerjakan pekerjaan di kebun gitu jadi aku bantuin gitu ya ya temen-temen untuk masak-masaknya jadi aku jarang banget bikin video dan ngedit tuh agak lama gitu untuk temen-temen yang punya channel juga maaf mohon maaf kalau aku jarang eh mampir gitu karena ya aku lagi sibuk banget pokoknya mohon maaf sebelumnya dan ini lanjut untuk nyapu-nyapu udah selesai gitu oh ya temen-temen gimana nih anak-anaknya pada dapat ranking atau enggak eh kalau aku anakku enggak ya temen-temen ya alhamdulillah sih untuk nilai-nilainya lumayan nggak terlalu jelek juga ya segitu juga alhamdulillah ya temen-temen jangan suka janganlah kita untuk suka ngebanding-bandingin untuk nilai rapot anak kita sama orang lain karena setiap kemampuan anak-anak tuh beda-beda gitu ya temen-temen kita harus menghargai anak-anak kita walaupun tidak berprestasi tapi setidaknya anak kita udah mau sekolah dan bisa bersekolah dan mau sekolah aja udah alhamdulillah ya temen-temen daripada anak-anak kita nggak mau sekolah diam di rumah gitu pegang HP terus tuh malah lebih nggak jelas untuk masa depannya ya temen-temen kalau anak kita sekolah dapat ijasa nah pasti ada apa ya masa depan yang baik nantinya oke dan ini lanjut aku ngepel-ngepel nih temen-temen tadi udah beres ya untuk ngepel ngepunya-ngepunya lanjut ke ngepel tadi udah dida area depan ruang tamu dan ini lanjut ke ruang kamar belak kamar depan dan ini kamar kasur ruang TV gitu oh ya temen-temen dan itu tuh ambalannya udah aku pasang si bunga-bunganya ya cuma nggak aku rekam gitu itu tuh pas ngechatnya pagi-pagi dan ini pas sorenya aku beberes gitu dan udah dipasangin ya si bunga-bunganya cuma aku lupa nggak ngerekam gitu nggak apa-apa ya temen-temen mohon dimaklum terkadang aku tuh pengen buru-buru gitu dan ini Alhamdulillah untuk beberesnya udah selesai terima kasih yang udah mau menonton video ini yang jangan lupa ya untuk dukung channel YouTube ku untuk agar berkembang dengan cara like video comment dan subscribe terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf jika ada kesalahan di video aku di perkataan aku mohon dimaafkan ya temen-temen terima kasih yang udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati